assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin untuk saat ini yang namanya set-top box atau yang kita kenal STB ini lagi viral ya teman-teman lagi banyak banget yang cari ini saya sudah baru mendapatkannya ya Alhamdulillah sebelum harganya naik banget ya sekarang mahal banget ini adalah kelengkapan kelempakan yang ada di dalam dus STB nya teman-teman ini adalah STB nya ya ini adalah STB nya coba kita cek dulu ya teman-teman ya malu nih suaranya ya lagi musim hujan ya suara jadi agak-agak bintang nih ya di sini ada kelengkapan nya di sini ada namanya manual book ya ini manual book ini saya dari STB mereknya Wilhelm ya sini ada kartu garansi nya juga ya di sini kelengkapannya ada remote ada kabel RCA ya lalu ini kabel powernya sudah langsung masuk ke STB nya nah ini kita lihat cara pemasangannya teman-teman Nah di sini ada kabel RCA ya kita akan pasangnya ke bagian STB nya dahulu nah di sini kita tinggal ikutin aja sesuai dengan warnanya ya di sini ada warna kuning merah putih ya kuning kita pasang ke warna kuning lalu kita pasang merah ke warna merah ya ya begitu juga dengan berikutnya putih ke warna putih nah ini adalah untuk HDMI jadi jika teman-teman ada TV nya LCD atau LED yang menggunakan HDMI bisa menggunakan HDMI ini untuk antena ya nah sini kabel powernya ya kabel powernya sudah langsung masuk ke dalam STB nya langsung saja kita coba siapkan untuk pemasangan di TV nya nah ini sudah saya pasang ya jadi kabel RCA nya itu yang kuning merah putih itu sudah saya colokkan ke belakang TV ya ke bagian belakang TV nya lalu kabel powernya kita pasang ke bagian power lalu kita hidupkan untuk STB nya ya di sini ada kabel power atau juga bisa menggunakan di remote-nya juga sama bisa lalu kita hidupkan untuk TV nya ya TV nya kita hidupkan juga nah ini TV sudah nyala nah lalu di sini kita pencet yang di bagian remote itu itu ada gambar eh epg ya di sini nanti saya akan masukkan juga untuk bagian remote-nya ya bagian remote-nya sama mana nah ini kita coba pencet bagian home ya di sini bagian home ya sini bagian home sini akan muncul seperti ini teman-teman ada aplikasi YouTube nya ya di sini bisa menggunakan Wifi ya untuk mengaktifkan YouTube ada YouTube kit ya ada WTV nah di sini cara untuk awal mulanya kita cari jaringannya dulu teman-teman nah ini kita pencet di gambar ini ada tulisan dan fg ya kita pencet di remote-nya lalu kita pilih paling bawah tadi itu berikutnya ya teman-teman lalu kita pilih lagi tadi tanda panah pencarian kemudian videonya terlalu cepat bisa diulang lagi aja ya teman-teman nah disini adalah channel-channel sudah mulai muncul teman-teman kita tunggu sampai 100% ya di angka 100% jadi cara tahap untuk pencarian ini adalah kita pencet fg di bagian remote tadi sudah saya beli tanda panah lalu disitu akan muncul disitu dari settingan sih ya Indonesia Indonesia gitu kalau belum dirubah dulu ke Indonesia lalu kita pilih berikutnya ada di bagian bawah ada gambar tanda panah ke samping kita pilih berikutnya lalu kita masuk lagi ke pilihan yang ada gambar tanda panah juga di bagian bawah nah ini langsung saja saya skip ya tadi udah 100% itu langsung otomatis terus dia akan sudah muncul ke bagian channel-channelnya teman-teman nah ini channel-channelnya teman-teman ini Alindo siar ya nah disini gambar aslinya gambarnya itu sudah nggak ada semut-semutnya ya karena kebetulan tipinya itu adalah tipi tabung jadi saat di kita ambil videonya itu jadi agak seperti ini ya teman-teman bergaris-garis seperti ini aslinya itu dia bagus teman-teman nggak ada semut-semutnya lah ya ini channel-channelnya teman-teman channel-channelnya lumayan banyak ya hampir lebih dari 45 channel ya ya kita tadi dapat hampir lebih dari 45 channel nah ini channel-channelnya bagaimana teman-teman semoga bermanfaat ya tutorialnya yang mungkin saat ini banyak yang sedang menggunakan STB dan caranya juga simple ya teman-teman hanya untuk mungkin bisa disimak lagi videonya jika masih bingung atau bisa diisi di kolom komentar Insya Allah saya akan bantu menjawabnya sampai teman-teman bisa menggunakan dengan baik ya teman-teman dan di STB ini juga kita bisa menggunakan wifi ya teman-teman dengan tambahan alat nanti saya akan membuatkan untuk tutorialnya demikian tutorial untuk cara pemasangan STB ke tipi tabung ya teman-teman jangan lupa di like comment subscribe ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye